nah ini bull yang gue pakai untuk farming ya jadi memang mengutamakan movement speed dan juga teleport ya nah ini untuk skillnya ini gue ganti dulu nah skill gue pakai itu ada lightning nova ya terus course ya di sini gede untuk sebagai demas utama kalian dan juga untuk teleport ya nantu item gue pakai kepala yang baru yang fire puri ini karena jujur ini sakit banget ini karena dia bisa nge-stand ya dengan span rusak nge-damage ngasih burning di bawah tapi barangnya itu Oh enggak seperti metelstrom ya Jadi kalau misalkan kalian pakai Arcane Wind nunggu sampai musuhnya kena bakar dulu baru pakai Nah untuk baju kita pakai Elora ya karena kita bakal pakai lightning nova itu lebih sering jadi item ini akan membuat klien sama kebakar ya lalu disingkir kita pakai ini seren jasmin ya seperti biasa untuk yang beribim lalu kita pakai chaos nexus karena disingkir sebagai demas utama ya ini agak dia lebih sakit lagi lalu untuk staffnya kita pakai yang nambah ada demas untuk dia juga bisa dilihat ya ini penting ya of n kalian ya bisa karena masih ponnya ini akan membuat laki-laki kalian tuh punya namanya movement speed boost itu 60% jadi makin cepet ya kalau bisa disini nih kan dimakin cepat ya lalu set item masih pakai yang sama ya kita pakai yang grace of the flagelan ini untuk ditingkatkan diambil dari channel damage ya jamin juga masih sama ya misalnya disini ya Nah untuk caranya nih gua pakai yang ini aja masih kurang dua ya kita kita cari aja yang untuk skor sama meteor yang mungkin ya dia Bu ini lebih ke arah lebih cepat ya ya kan bisa kita berpindah dari spot ke spot yang lain dengan cepat ya bukan coba untuk diri dulu untuk ngasih tunjuk-tunjuk kalian ya skill combo itu gimana sebenarnya enggak kompo juga sih ya hanya perlu gunakan lightning nova dan teleport kalian untuk bisa lebih cepat lagi untuk menerbandir ya jadi masuk dulu dan gua pakai Buil ini untuk farming grinding ya di field dikaren kita butuh movie speed karena masalahnya adalah makin ramai disitu ya dikita butuh movie speed untuk berpindah ada monster di atas pak ya biar cepet ya jadi kita pakai skor-skor ini juga gue sekarang lagi pakai di-better ground itu lumayan seru loh aku bisa kem pengen pakai di betad ground janti aja lagi nova kalian sama black hole ya aku bisa kem pengen pakai lagi nova juga boleh oke ya boleh banget ya tapi jujur lebih berguna black hole karena kem senarik black hole terus pakai skor-skor yang untuk stun presiden itu sakit banget ya baru kalian pakai disintegrate untuk nalahin mereka ya kita pakai sini course langsung pakai aja ya nah ini gue lebih saring pakai gue kayak gini dan kepalanya semuanya tuh pakai yang itu ya 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 legendary item bar flurry itu ketimbang kalian pakai untuk teleport yang bayangan karena gak guna sebenarnya sih ya yang penting kalian bisa menghindar aja dari serangan monster lebih gampang ya lihat ini nih dan untuk bosnya lumayan cengkok anak lumayan kebantu sama barang kalian apalagi skornya ini ya aku boleh kayak gini silang bos ya gindok fast course langsung di segera katanya barangnya itu sakit banget itu dan selesai barangnya kejauh dia pakai lagi nova jarak ya Nah itu untuk di review ya kita bakal coba lari ke fieldnya nah disini ya memang agak agak rame sih ya enggak bisa di sini rame juga ya pertama pas siang-siang tuh rame banget tapi enak disini nih karena jaraknya kecil di sini nih bisa lihat enak banget ya tapi semuanya mandir dengan dengan waktu yang singkat gitu ya ya kan enggak perlu jalan kaki terpakai naik nova sama teleport aja ya dua skill itu udah cukup untuk mudah-mudahan jelas ya jadi paling gua cuma pakai lagi nova sama skorstown suguh tinggal gitu itu udah pasti mati sih ya dengan catatan adalah skor-skornya kena semua itu lagi ya nah jujur aja baring kalian tuh bisa nge-trigger beam kaliannya warna biru ya Nah makanya itu kenapa enak banget pakai baring kayak gini karena bisa mengembangkan untuk nge-summon itu bisa lihat juga bisa lompat dari sini sini pakai teleport kalian itu enak banget ya nah gitu ya jadi kan menggunakan wizard di farming gitu enak banget karena dengan lightning nova dan teleporkan sepeda pindah-pindah ini aku bisa lihat ya ya semua deh area nah kalau misalnya kita bandingkan sama necromancer masih lebih bagus mereka sih ya karena dengan bantuan semua mereka mereka bisa punya tempat dan semuanya masih bisa nyerang deh itu enak sih sebenarnya sih ya tapi jangan dibilang mungkin bisa itu jelek karena jujur kan sepeda-peda kayak gini dengan cepatnya dan untuk laser kalian ya disintikir kalian itu sekali laser langsung modal semua itu enaknya nah untuk buil gua masih ngotong satu ya itu buil yang khusus es gua masih coba cari itemnya dulu belum dapat-dapat yang ini mau sabar aja dan mungkin habis itu gua akan coba main kelas lain mungkin gua masih bingung ya karena jujur aja untuk farming full set item tuh minimal seminggu tuh bahkan dua minggu lebih mah ya itu lumayan lama banget dan Agustus ini banyak yang bagus yang harus gua cover juga terutama tuh hari ini ya ada nike garis of victory itu gua akan coba untuk bikin konten dan juga livestreamnya karena jujur itu salah satu game yang cukup menarik untuk dimainkan jadi untuk livestream dia dulu kita off dulu bentaran ya sambil kita coba kelarin dulu itu sindikanya itu tapi pasti setiap hari Kamis atau Sabtu gua coba ah livestream dia dulu karena ada shadow war ya jadi kita bisa sambil ya lihat gimana cara kita untuk melawan para Sultan itu ya untuk buil yang gua pakai untuk farming ya gua masih pakai yang buil 2 laser itu kalau misalnya gua lagi di dungeon ya di dungeon gua lebih suka pakai itu karena damage-nya lebih gede tapi karena juga kalau misalnya gua mau pakai buil ini juga karena lebih cepat kelarin untuk dungeonnya karena kalian tinggal mobbing pakai skill udah langsung kelar semua jadi ya untuk buil ini kalian bisa coba-cobain ya untuk farming terutama kalau misalnya kalian pengen battleground ya ganti lightning nova nya sama black hole ya gue remisi dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati